salam semangat salam inspiratif buat kita semua kawan-kawan yang sekarang sedang belajar untuk persiapan uji pengetahuan pada program pendidikan profesi guru tentu yang harus dipersiapkan salah satu-satunya adalah memperdalam literasi berada kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi guru. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semua barangkali beberapa muatan yang bisa kita bahas bersama. Terdapat beberapa soal di dalamnya yang sudah ada jawabannya. Nah ini akan mempermudah kawan-kawan untuk belajar. Selanjutnya simak saja videonya ini akan saya coba share screen. Ya sudah nampak di layar yang pertama adalah ibu-bu pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21 salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplinmu. Nah penerapannya dilakukan hubungan dalam belajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain. Nah siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Yang D, guru menunjukkan empat gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sebetul mungkin. Yang C, guru memungkinkan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disini merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengecahkan masalah. Dan yang D, siswa mengerjakan soal berbicara box. Nah kita kembali pada muatan soal. Di sini garis besarnya ada di critical thinking, berpikir kritis. Dan prosesnya yaitu melihat masalah dengan cara baru yang menghubungkan tes mata pembelajaran, tes mata pelajaran dan isi pembeli. Jawabannya di sini B, mengapa? Coba kita analisa. Guru menunjukkan empat gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengumumkan alasannya sebetul mungkin. Ingat, soal hoax adalah soal yang belum pernah diberikan kepada peserta D. didik. Kalau soal itu sudah pernah diberikan kepada peserta didik, maka tidak bisa lagi disebut sebagai higher order mapping skill. Di sini sudah nampak jelas, menunjukkan empat gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar. Jelas dari empat gambar yang disediakan ini, otomatis dengan memilih salah satu gambar, mereka akan berusaha untuk mengkomunikasikan dan menata kosa kata menjadi suatu deskripsi yang bagus tentang gambar tersebut. Nah, inilah salah satu karakteristik yang perlu dikuasai, sehingga dia mampu berpikir pritis. Lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Sudah ada gambar di sana. Inspirasi pernapasan perut menyebabkan A. otot perut berkontraksi, B. otot diafagma relaksasi, C. terjadi kontraksi pada bagian diafagma sehingga diafagma menjadi datar. Nah, garis besar daripada gambar ini adalah bahwa cara gerak otot itu sendiri berkontraksi dan berelaksasi. Nah, sekarang ketika inspirasi atau proses mengambil nafas atau melakukan pernapasan, maka yang terjadi adalah kontraksi pada diafagma sehingga diafagma menjadi datar. Soal lanjutnya. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan, yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan, mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswa. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah A. laporan ilmiah, B. ruang guru, C. ruang kelas, B. bots HPB, E. papan pengumuman sekolah. Yang pertama kita analisa adalah sistem daringnya. Karena disini tidak ditentukan lokasi, maka analisa yang pertama adalah bahwa pidara tersebut bisa jadi kesulitan dengan sinyal. Otomatis ketika mau mengakses di luar media sosial ini juga menjadi suatu kesulitan. Apalagi kalau itu lupa aplikasi pembelajaran atau LMS. Jelas jawabannya adalah C, yaitu post-up. Soal selanjutnya, guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Berpindah jurang dengan mencontek. Siswa diminta menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengaku kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengaku kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah A, pengamatan perilaku. B, wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur. C, lembar observasi. D, portofolio. E, tes tentang sikap jujur. Jelas ya, adalah lembar observasi. Karena kalau pengamatan tidaklah mungkin. Sedangkan dengan lembar observasi ini, akan memberikan ruang kebebasan kepada siswa untuk bisa mengakui suatu kesalahan atau tindakan yang kurang tepat. Sembilan. Atau nomor selanjutnya. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam menitik putra putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengetahkan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A, memberikan mainan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B, meniadakan kegiatan ekstra kurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah kebutuhan siswa. C, memberikan mainan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. B, menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam menitik siswa. A, dan yang ini adalah memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan perasaan selengkap-lengkapnya. Kita analisa, soal ini menuntut kita untuk benar-benar cermat. Karena ketika mendapatkan ketik dari orang tua siswa dalam menitik putra putrinya di sekolah, kita ditutup untuk kita bisa mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Jelas, tujuan pendidikan yang pertama adalah memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Ini sekat jelas. Artinya dengan grade, kelas kecil maupun kelas besar, maka tugas utama sebagai seorang guru adalah pendidikan layanan, sesuai dengan materi dan kebutuhan. Soal selanjutnya, dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menulis sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah tersebut dalam sebuah jurnal Adana, ini tentang penulisan, tentang karakteristik penulisan karya ilmiah, maka pada bagian konten ke bagian isi bisa kita sajikan pendahuluan bahan dan metode hasil pembahasan dan kesimpulan. Ini jelas. Karena di sini garis besarnya adalah komponen bagian isi, sedangkan bagian abstrak ada di bagian luar, jelas tidak mungkin. Bahan dan metode hasil pembahasan kesimpulan daftar pustaka. Di sini terdapat daftar pustaka, sedangkan daftar pustaka sendiri harusnya ada di bagian akhir. Termasuk pada pokok kesimpulan bahan metode hasil pembahasan, ini yang bisa kita ambil. Sedangkan ke poin D, judul abstrak pendahuluan, judul abstrak ini dari bagian sebelumnya, bagian awal. Sedangkan lainnya mengikut. Maka yang paling tepat adalah pendahuluan bahan dan metode hasil pembahasan dan kesimpulan. Jadi karakteristik sebuah karya tulis dunia, dalam hal ini yang menuju pada konten atau isi adalah pendahuluan bahan dan metode hasil pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya, Pak Imran adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan mengusun rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP dengan KT33. Meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan komunikator. Salah satu rumusan tiket terpencahkan komunikator yang tepat untuk adil tersebut adalah A. Membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. B. Menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. C. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. D. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. E. Mengamati teks eksplanasi dari media cetak. Kata kuncinya adalah salah satu rumusan tiket pencapaian hasil kompetensi yang tepat untuk kasih tersebut apa. Sedangkan KD-nya sendiri meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau media elektronik. Dua-duanya ini harus tercapai. Maka di sini sudah ditetuangkan dengan membedakan informasi teks eksplanasi. Membedakannya seperti apa, sedangkan karakternya sudah tertulis di sini teks eksplanasi. Maka tidak bisa dibedakan lagi kecuali ada pembedanya. Teks deskripsi, atau teks narasi, dan seterusnya. Menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis, ini tidak jelas sekali. Karena di sini kembali pada poin reka-reka, meringkas teks penjelasan eksplanasi. D. Membuat bagan pokok-pokok ini yang paling tepat. Membuat bahkan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi. Artinya, setelah dia melihat capaian KD-nya, makanya rumusan yang perlu dibuat yaitu membuat bahkan pokok informasi dari teks eksplanasi. Kalau yang B, mengidentifikasi tidak mungkin dari media data. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Sedangkan di sini adalah penjelasan. Penjelasan dan yang diwitarah, ia telah mengembangkan kritikator. Dan yang E adalah mengamati teks eksplanasi dari media data. Ini juga kurang tepat. Karena substansi pembelajaran, rumusan capaian yang baik, yang paling baik di sini, sudah ditunjukkan yaitu semacam peta konsep. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat hingga selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Dari sekian alternatif jawaban, kita mengarah pada poin A langsung saja biar cepat. Yaitu memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalan. Jelas ya, ini karena sebagian dari pelayanan. Kita upayakan supaya dia tidak tertinggal daripada pembelajaran itu seperti apa. Soal berikutnya. Pak Ardi, Grup Klasi Mas, sedang merancang untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dan teks laporan kubu tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dimilai Pak Ardi adalah, Pak Ardi menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi. Saya ini bisa berupa presentasi. Maka ketika model pembelajaran berbasis presentasi, yang dimilai adalah yang jelas yang pertama adalah keberanian. Ke tingkat percaya diri. Pelafalan kesuaihan laporan dengan konten kubu atau konten materi. Jelas siapanya. Soal selanjutnya. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa internalisasi. Melalui kekuasaan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru sebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan. Proses menganalisis, proses menganalisis ini kata kuncinya. Nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan setiap kasus di atas, maka menelajari basis pendidikan karakter yang paling tepat adalah berbasis karakter. Jelas ya, disini orientasinya adalah berdasarkan kasus karakter. Jelas pada teknik sklarifikasi nilai, karena dari sekian item, dari lima item disini, yang hampir masuk pada poin 4 adalah D dan E, konsiderasi dan aksi sosial, moment. Tetapi disini juga tergantungkan kebebasan untuk menghargai dan berbuat baik. Jadi supaya lebih memungkannya, ya pasti kita gunakan menglarifikasi atau berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Ini juga bagian dari. Nomor terakhir, Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut, menerapkan sifat-sifat dunia dan keterkaitannya dengan indera penerbangan. Tujuan belajarannya yang akan dicapai adalah, setelah mengikuti belajaran, diharapkan bahasa batik mampu menganalisis sifat-sifat dunia dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan untuk memungkul kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher or technical skill pada didiknya, peserta didiknya adalah A. Terpulis, B. Praktik, C. Urayan, D. Lisan, B. Menjodohkan. Praktik mendemonstrasikan, menunjukkan demonstrasi yang tidak akan berusaha di depan suara. Karena disini, tujuannya adalah, setelah mengikuti belajaran, tidak akan bergabung menganalisis sifat-sifat dunia. Sedangkan kalau hanya petulis menyebutkan, berarti kurang tepatnya, tidak bisa menyebutkan saja. Menguraikan bagaimana suara gimana, tidak nyambung dengan bagian intinya. Lisan tentang bagian-bagian manusia dan namanya, kurang tepat sekali, dan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya disediakan. Karena yang diminta adalah, yang tidak mampu menganalisis. Itu yang bisa kita pelajari pada program ini. Mungkin besok akan bisa lebih banyak konten-konten berkaitan dengan soal persiapan ubing, supaya kawan-kawan juga menjadi lebih siap. Terima kasih. Terima kasih.